Assalamualaikum teman-teman, welcome to channel Bubun Beauty Care Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu Alhamdulillah teman-teman, terima kasih banyak udah antusias nonton persiapan ibadah umroh untuk wanita Nah disitu lumayan banyak banget penontonnya sehingga Bubun memutuskan bikin video tentang umroh lagi Nah disini Bubun akan memberikan informasi bagaimana cara menggunakan operator seluler selama kita umroh di Arab Saudi Jadi ada dua macam ya Pertama kita mengaktifkan operator seluler dari Indonesia Ya bisa kamu pakai Telkomsel, Indosat ataupun XL ya Itu tergantung dari pilihan kamu Kalau disini Bubun pakai Telkomsel Nah yang di Arab itu ada beberapa operator seluler Arab yang Bubun tahu itu mau beli sama Saudi Telkom Jadi pertama kita akan bahas operator seluler Indonesia Dan disini Bubun pakai Telkomsel Nah bagaimana cara mengaktifkan roaming selama ibadah umroh ya Dengan menggunakan operator Telkomsel Dan disini kita akan membahas perbandingan dari segi harga, dari segi fungsi Jika kita menggunakan operator komunikasi dengan operator seluler Indonesia Ataupun menggunakan komunikasi dengan operator seluler Arab Jadi kita akan membahas biayanya lebih murah mana dan fungsinya lebih untung mana Oke kalau untuk menggunakan operator Indonesia Disini Bubun pakai Telkomsel Kita akan download dulu aplikasi My Telkomsel di Playstore Disini Bubun pakai Android ya teman-teman Nah ini aplikasinya sudah ada Bubun download Aplikasi My Telkomsel Ini banyak banget fungsinya ya teman-teman Nah Bubun masuk ke fitur belanja Disini kan ada beberapa fitur jelajah, point dan menu ya Nah Bubun masuk fitur belanja Nah di fitur belanja ini ada fitur lagi Pilihan paket kuota internet, roaming, hiburan, telepon SMS Ada empat ya Nah paket roaming yang paling banyak itu dibeli orang itu disini adalah paket umroh dan haji Dan ada paket beberapa negara lainnya ya Nah disini Bubun akan ambil paket umroh dan haji Oke di paket umroh dan haji ini ada dua macam paketnya Ada paket internet, ada paket kombo Nah apa perbedaannya? Kalau paket internet kita hanya membeli paket data saja Sedangkan paket kombo Disini kita bisa membeli paket data, paket telepon dan paket SMS Kita akan cek Umumnya kan orang umroh itu ada 12 hari ya Durasi umroh itu Kita ambil lah misalnya 12 hari Nah disini kalau teman-teman mau beli paket internet Itu dapatnya 5GB di harga 275.000 Nah ini adalah keterangannya ya Dan ini Di masa berlakunya ini selama 12 hari Dan Bubun sarankan untuk mengaktifkan paket promax umroh ini Diaktifkan ketika kita ada di bandara ya teman-teman Nah di bandara baru kita aktifkan Kalau misalnya kita aktifkan 1 hari sebelum kita berangkat umroh itu rugi banget ya teman-teman Jadi disarankan pas di bandara itu kita aktifkan Sedangkan paket kombo untuk 12 hari Ini di Rp340.000 Nah masih-masih pakai itu sekali beli ya Tidak langganan ya teman-teman Nah Rp340.000 ini keterangannya itu kita dapat Internet 5GB 30 menit nelpon Dan 30 SMS Jadi bagi yang masih suka pakai komunikasi jadul Seperti nelpon dan SMS Nah Bubun sarankan itu beli paket kombo ya Apalagi Yang Gaptek Nah kalau yang Gaptek itu biasanya lebih suka nelpon Disini ada disediakan Tokmania Umroh Harganya Rp250.000 selama 100 menit Dan juga dapat 100 SMS Nah ini bagi yang jadul bagi yang gak suka pakai paket data Hanya sukanya nelpon doang Nelfon SMS gitu kan Atau biasa nenek-nenek kakek-kakek kan nelpon dia lebih seneng ya Nah mereka beli Tokmania Umroh Nah kalau bagi nenek-nenek dan kakek-kakek yang update Walaupun udah tua gitu Tapi mereka bisa pakai teknologi Mereka biasanya ambil yang paket data Atau paket data atau dia Paket kombo Romax Umroh Karena kadang kalau paket data aja kita beli Misalnya kayak WA Nah itu kualitas suaranya Itu kadang-kadang tidak sebagus dengan kualitas suara kita pakai nelpon biasa Itu sih bedanya Kebetulan bubun Eh bukan kebetulan memang bubun sarjana telekomunikasi ya Jadi tempat mempelajari masalah transmisi segala macem gitu ya Nah disini lebih menyarankan sih Kalau bubun pribadi sebagai sarjana telekomunikasi Lebih suka nelpon untuk mengejar kualitas suara yang bagus ya teman-teman Namun kita gak bisa menghindari teknologi yang canggih juga Ada WA Nah di WA ini kelebihannya ada video call Nah disitu bubun tetap perlu paket data untuk video call ya Kadang-kadang kan kita di luar negeri kan ingin juga Memperlihatkan kepada keluarga kita Beginilah kondisi Madinah gitu kan Benda tahu nanti keluarga kita lagi dapat panggilan Untuk melaksanakan ibadah dan haji Ibadah umroh dan haji disana Jadi mereka udah bisa membayangkan situasi disana Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman Untuk mengaktifkan paket umroh dan haji Cukup teman-teman pilih mau paket yang mana Kemudian tekan beli Nanti akan diproses oleh operator telekomsel Nah bagi yang kadang-kadang kalau kita aktifkan di aplikasi itu Kadang gak jalan ya gak sesuai ya Teman-teman bisa hubungi call center telekomsel di 188 Untuk bilang Minta bantuan aktifkan paket internetnya ya Selama ibadah umroh Jadi teman-teman aktifkan di bandara ya teman-teman Pas keberangkatan bandara antara Kalau bubun kan dari pekan baru Nah dari bandara pekan baru itu bubun telpon call center Waktu itu bubun coba ambil dari my telekomsel ya Ketika itu Nah ternyata gagal aktifasinya Jadi bubun telpon ke call center Untuk diminta bantuan aktifkan paket roaming umrohnya Alhamdulillah orang call centernya Dengan senang hati membantu ya Untuk mengaktifkan paket umrohnya Jadi terselesaikan satu solusi komunikasi di sana Mungkin ini dapat kartu sim cardnya ya Dari Arab Saudi Nah di Arab Saudi ini Untuk sim cardnya dapat yang operator mobili Jadi di Arab Saudi itu ada dua macam operatornya Ada Yang bubun tahu ya Saudi telkom sama mobili Jadi bubun dapat mobili Itu dapatnya kita dibagikan Pas tiba di bandara jeda Di dalam bis menuju Ke kota Mekah ya Nah Jadi sebelum kita berangkat ke sana Masuklah petugas dari operator mobilisi Untuk membagikan sim card ini Dengan syarat Visa kita didaftarkan dulu Kemudian nanti Kita Tiap jemaah itu Untuk mengaktifkannya diminta sidik jari Ada Ada nanti alat khususnya itu Seperti Besarnya itu kurang lebih Seperti kita Belanja di mobili itu kan Kalau pakai Debit card itu kan ada Alat penggeser debit card Nah Kurang lebih seperti itu Mesin Seperti mesin edisinya Tapi versi operator ya Nah disitu kita aktifkan Takin sidik jari Jadi aktif Kartu GSM nya Nah bubun penasaran nih Bubun pengen juga pakai Kartu GSM ini kan Dari mobili Tiba di Mekah Begitu ada waktu luang Kami kan sangat sibuk banget Ibadah ya Solat lima waktu Di sana gitu Jadi Memang Mencari Mencari Apa namanya Kalau disini namanya Grapari ya Kalau hotel komiser Nah Mencari graparinya mobili ini Alhamdulillah Tidak susah ya Karena deket Dengan hotel kami ya Nah disitu bubun antri Lumayan banyak yang Di jama antri Di sana ya Untuk Membeli Pursa ya Jadi disana Ikut antri Bubun tanyakan Apakah Kartu SIM card ini Udah ada Pursa nya Atau belum Ternyata Ini adalah kartu Yang diaktifkan Kartu SIM card nya aja Dan tidak ada pulsa Sama sekali Kata petugas mobilnya Kalau misalnya Kamu mau Supaya kartu ini jalan Kamu mesti beli paket Dari Paket pulsa Dari mobili Itu harganya 90 rial Kalau dikurskan Kedalam rupiah Dikali 4 ribu Itu 360 rial Kelebihan atau benefit Yang didapat Ketika kita mengeluarkan Uang 90 rial Untuk membeli pulsa Mobili ini Yang pertama Kita bakal dapat Internet itu Sampai Kalau gak salah 10-15 giga Sekitar segitu ya Terus dapat Nelfon itu Sekitar 200 menit 200 atau 300 menit Kemudian Dapat SMS juga Sekitar 100 SMS Atau berapa gitu ya Kurang lebih Benefitnya Banyak gitu ya Lebih banyak Daripada Kita menggunakan Roaming Umrohnya Telkomsel Paket roamingnya 360 ribu Itu untuk Masa berlakunya Selama sebulan Kalau Telkomsel kan Masa berlakunya Selama 12 hari ya Nah itu Selama sebulan Jadi Bubun berpikir Ini jauh lebih murah Kita memakai kartu Dari GSM Arab Saudi ya Namun Bubun bertanya Ke Beberapa temen Yang udah Maka Kartu GSM duluan Pada waktu itu ya Mereka bilang Ada beberapa Aplikasi Yang gak bisa Jalan Di Operator GSM Kerajaan Arab Saudi Misalnya Aplikasi perbankan Nah itu Gak bisa jalan Kalau menggunakan Operator Kerajaan Arab Saudi Terus Whatsapp juga Jadi mereka Lebih ke line Ke 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 yang lain ya Fitur-fitur Chatting yang lain Nah Itu bikin Bubun ragu gitu Karena kan Kita sendiri kan Perlu Whatsapp Gitu ya Untuk Untuk video call Segala macem kan Lebih familiar Dengan whatsapp Akhirnya Bubun putuskan Bubun pending Dulu mungkin Lain kali gitu kan Jadi temen-temen Operator seluruh itu Penting banget ya Menurut Bubun Sama kita Ibadah disana Ya penggunaannya Kenapa penting Pertama Untuk koordinasi Antara Pembimbing Sama para jamaah Itu jauh lebih mudah Dengan menggunakan Teknologi Smartphone Kalau jaman dulu kan Kalau misalnya Gak ada telpon Gak ada HP Tentu yang Pembimbingnya ini Untuk Memberitahu informasi Misalnya ada Taufsiah Ataupun Ada pengumuman Kalau gak mau Mendatangi jamaah Satu persatu ya Di kamar hotel Di infokan Nanti jam sekian Ngumpulnya disini Atau ngumpul di lobby hotel Atau ngumpul Kalau misalnya Di Di masjid Nabawi Atau masjid Masjidil Haram Ngumpul di pintu Nomor sekian Kita ada Taufsiah Nah itu harus Di infokan Satu persatu ya Teman-teman Dan kalau misalnya Jumbo jamaahnya Sekali berangkat Ada 100 orang Lumayan Memakan waktu ya Nah dengan adanya Teknologi smartphone ini Mutawif Atau pembimbingnya Tinggal membuat Meng-create Satu grup Satu grup itu Bisa isinya 50 sampai 100 Sampai 100 Orang Grup whatsapp Dan jika ada informasi Tinggal di infokan Di grup Itu Itu memudahkan Jadi Jadi misalnya Kamu satu kamar Ada Empat orang Misalnya Ada nenek-nenek Gaptek gitu kan Yang dua Berarti kamu yang Yang gak gaptek Atau ibu-ibu yang Tidak gaptek Nah Mereka akan Membantu Kepada teman-teman Yang gaptek Ini nanti kita akan Akan kumpul Sama ustad Terus kita akan Berangkat di bis Sama-sama Itu jauh lebih Memudahkan koordinasi Itu sih kelebihannya Untuk penggunaan Operator seluler Di Saudi Arabia ya Untuk koordinasi Yang kedua Untuk bertukar kabar Dengan sanak famili Jadi misalnya Selama Sanak famili Keluarga kita gitu kan Yang juga ingin Umroh ke sana Tentu dia ingin tahu Seperti apa sih Mekah Seperti apa Madinah Nah jadi Kita bisa video call Ini loh Mekah Ini loh Madinah Gitu kan Namun kadang-kadang Ada sebagian nyamaah Justru Over ya Dalam penggunaan Smartphone ini Over Dalam arti Ya Setiap bentar upload Di IG Ataupun di WA story Apa Perkembangan Kayak-kayak gitu ya Jadi ya Ibadahnya tuh Menurut-menur Jadi Kurang kusyuk Kalau over ya Tapi kalau secukupnya Insya Allah Aman-aman aja Kalau over tuh Yang namanya over Udah gak bagus ya Jadi gunakan Seperlunya aja Teknologi komunikasi Dari sisi biaya Antara operator GSM Indonesia Dan operator GSM Kerajaan Arab Saudi Tentu jauh lebih murah Kerajaan Arab Saudi Rp90.000 Rp90.000 Atau Rp390.000 Udah ada Masa aktifasinya Satu bulan Udah dapet paket internet 10-15 giga Sekitar segitu ya Teman-teman Terus udah dapet juga Nelfon Sekitar 200-300 menit Bubu gak begitu Bubu Tapi kurang lebih Seperti itu ya Dan udah dapet SMS Seratusan SMS Nah Itu jauh lebih murah Komunikasi menggunakan Mobil ini Operator dari Arab Dibandingkan Indonesia Kita bayar Rp340.000 Yang pake kombonya Itu cuman dapet 5 giga internet Dapet 30 menit Nelfon Dan 30 SMS Nah itu kan dikit ya Teman-teman Dan masa berlakunya Cuman 12 hari itu Itu jauh lebih murah Pake operator Kerajaan Arab Saudi Namun Ada kelemahannya Pada masa itu ya Bubu gak berangkatnya 2022 Bulan Maret dan April ya 30 Maret Berangkat Bulannya 11 April Nah kelemahannya itu ya Kata yang udah pake duluan Itu aplikasi Yang di Indonesia punya Seperti aplikasi perbankan Dan aplikasi Whatsapp Jika menggunakan operator Arab Saudi Itu tidak Tidak bisa diakses Belum bisa diakses gitu ya Nah Kalau bagi teman-teman Yang sering menggunakan Whatsapp Ataupun sering e-banking Gitu ya Bungu sarankan Mau gak mau kita ya Pake yang Operator Indonesia ya Seluruh Indonesia Namun kalau teman-teman Tidak memerlukan Betul lah Yang namanya Aplikasi internet Perbankan e-banking Kayak gitu kan Ataupun Whatsapp Hanya perlunya untuk Nelfon gitu kan Nelfon keluarga Kalaupun apa Ya perlu Sekedarnya aja Gitu ya Ya pakelah operator Kerajaan Arab Saudi Itu jauh lebih murah Nah buat teman-teman Yang ada pengalaman Apakah operator Seluler Di Arab Saudi itu Udah bisa WA Atau belum Mana tahu Udah bisa ya Nah kalau udah bisa Itu tentu lebih bagus lagi Karena jauh lebih murah ya Teman-teman Mudah-mudahan Kedepannya bisa Nah jadi kita bisa pake Selama di Arab Kita bisa pake operator Arab tentu lebih Lebih murah ya Biaya komunikasinya Jadi kita udah bahas Segi efek biaya Dari operator Indonesia Dan operator Seluler Kerajaan Arab Saudi Mana yang murah Tentu Dan yang kedua Efektivitasnya Lebih efektif mana Kita menggunakan GSM dari Indonesia Atau GSM dari Kerajaan Arab Saudi Nah kalau kamu Hanya perlu Untuk nelpon Untuk SMS Ya komunikasi jadul Gitu ya Bubun sarankan Tentu jauh lebih murah Dengan menggunakan Operator Kerajaan Arab Saudi Nah Untuk aplikasi-aplikasi Tertentu gitu ya Buat kamu yang masih Aktif e-banking Dan segala macam Ya Mau gak mau ya Kamu harus membayar mahal Operator Seluler Indonesia Untuk digunakan Sebagai komunikasi Selama di Tanah Suci Jadi itu pilihan Ada pada kamu semua ya Nah mudah-mudahan Kedepannya Whatsapp Itu udah bisa dipakai ya Di operatornya Kerajaan Arab Saudi Sehingga ini akan Memudahkan kita Untuk berkomunikasi Oke teman-teman Makasih Udah nyimak info Dari Bubun Semoga bermanfaat Buat kamu Terutama buat kamu Yang sedang persiapan Umroh Maupun haji ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di next video Assalamualaikum Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video